Askaban adalah sebuah benteng yang dibangun oleh penyihir bernama Echristis. Dia adalah seorang penyihir kegelapan. Penjara itu diperuntukkan bagi para pelaku kejahatan di dunia sihir. Penjara ini nyaris tidak bisa ditembus karena dijaga oleh monster penghisap kebahagiaan, Dementor. Kali ini kita akan melihat 10 diantara para tahanan yang pernah dipenjara di Askaban. Mereka adalah Percival Dumbledore. Percival Dumbledore adalah orang tua dari Albus Dumbledore. Dia menikah dengan penyihir kelahiran Maghul bernama Kendra. Mereka dikaruniai tiga orang anak Albus, Aberforth, dan Ariana. Dia ditahan karena menyerang tiga orang anak laki-laki Maghul yang menyerang putrinya Ariana pada saat dia berusia 6 tahun. Ini mengakibatkan penangkapan dan hukuman oleh Kementerian Sihir. Dia menyinggal dunia di dalam penjara Askaban. Sirius Black Sirius Black lahir pada tanggal 3 November 1959 di wilayah Islington, Inggris. Dari pasangan Orion Black dan Paul Burga Black. Dia ditangkap oleh Kementerian Sihir dan dihukum oleh Barty Crouch. Dia dihukum penjara seumur hidup di Askaban karena 13 tuduhan pembunuhan dan kutukan. Memberikan informasi tentang keberadaan keluarga Potter yang menyebabkan kematian mereka dan mengabdi kepada Lord Voldemort. Delphini Delphini adalah seorang penyihir hitam anak dari Bellatrix Lestrange dan Lord Voldemort. Dia lahir di Malfoy Manor pada tanggal 2 Mei 1998. Dia dipenjara karena membunuh Craig Boker Jr. dengan kutukan pembunuhan. Dia menyiksa Scorpius Malfoy dengan kutukan Cruciatus dan menggunakan pembalik waktu untuk merubah garis waktu. Lucius Malfoy adalah seorang penyihir berdarah murni Inggris. Dia adalah putra dari Abraxas Malfoy. Dia juga suami dari Nargisa Black dan ayah dari Draco Malfoy. Serta kakek dari Scorpius Malfoy. Dia dipenjara karena ikut serta dalam pertempuran Departemen Misteri sebagai pelahap maut. Tapi hukumannya diampuni setelah meyakinkan para pejabat bahwa dia di bawah pengaruh kutukan Imperius. Lalu dia mendapatkan hukuman seumur hidup karena bersekutu dengan pelahap maut. Bellatrix Lestrange Bellatrix Lestrange adalah seorang penyihir hitam putri tertua dari Cygnus Black Tree dan Druella Rozier. Dia adalah sepupu dari Regulus dan Sirius Black. Dia juga adalah kakak dari Andromeda Tongs dan Nargisa Malfoy. Dia dipenjara karena menyiksa Frank dan Alice Longbottom sampai mereka menjadi gila melalui kutukan Krusiatus. Menyiksa dan membunuh Muggle dan para penyihir. Dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Rebius Hagrid Rebius Hagrid adalah seorang penyihir setengah raksasa Inggris. Dia adalah putra dari Mr. Hagrid dan Frit Wulfa. Dia adalah seorang wanita raksasa. Dia lahir pada tanggal 6 Desember 1928. Dia dipenjara karena dijebak oleh Tom Riddle untuk membuka kamar rahasia dengan menggunakan hewan peliharaan Hagrid seekor Akromantula untuk menyerang beberapa siswa kelahiran Muggle dan membunuh salah satu dari mereka. Meskipun bukan Hagrid yang membunuhnya. Dia bebas setelah dua bulan di Askaban. Marvolo Gaun Marvolo Gaun adalah seorang penyihir keturunan Salazar Slytherin. Dia adalah kakek dari pihak ibu Tom Marvolo Riddle. Dia dipenjara karena menyerang pasukan, menolak penangkapan, menghalangi keadilan, menyerang penyihir, dan menghina Wizengamoth. Dia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Morfin Gaun Morfin Gaun adalah seorang penyihir berdarah murni dan keturunan Salazar Slytherin. Dia adalah putra dari Marvolo Gaun dan saudara Meropi Gaun. Dan dia juga paman dari Tom Marvolo Riddle. Dia dipenjara karena menggunakan mantra Haif pada seorang Muggle. Menolak penangkapan, menyerang petugas penenggak hukum sihir, serta semua kejahatan sebelumnya. Yang luar biasa. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun di Askaban. Antonin Dolohov Antonin Dolohov adalah penyihir hitam dan salah satu pelahap maut terpenting pendukung Lord Voldemort. Dia dipenjara karena membunuh dengan brutal Fabian dan Gideon Priwet, saudara dari Molly Weasley. Dia ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup di Askaban. Augustus Rockwood Augustus Rockwood adalah seorang penyihir hitam dan seorang pelahap maut yang setia kepada Lord Voldemort. Dia dipenjara karena menjadi agen ganda yang dihukum karena membocokkan rahasia tentang kementerian sihir kepada Lord Voldemort. Datah